Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri atas 4 anggota yaitu yang pertama ada Gustavo Sierra Samudra dengan NIM 216456 yang kedua ada Hairia Wumu dengan NIM 216457 kemudian ada Lutvia Prananda Ikwani dengan NIM 216464 dan yang terakhir ada Vika Amelia Lawson dengan NIM 216472 disini kami akan membahas tentang jurnal yang berjudul Journal of Criminal Psychology Latar belakang masalah penelitian ini berawal dari beberapa penelitian terdahulu yang mengungkap bahwa tindak kurungan tidak efektif daripada rehabilitasi dan pengobatan yang dinilai lebih baik untuk mengurangi revisi disimel atau tindakan mengulang kembali pada kenakalan remaja hal tersebut dinilai dapat menganggu perkembangan psikologi secara sosial pada remaja lebih lanjut ada kekhawatiran yang berkembang tentang kemampuan untuk menyediakan perawatan yang memadai di fasilitas permasyarakatan selama periode perkembangan kritis pada masa remaja selain itu penelitian terhadap kenakalan remaja perempuan dinilai masih minim karena kebanyakan penelitian hanya mengkaji kenakalan pada remaja laki-laki ada pun tujuan dari jurnal ini penelitian ini menanyakan apakah remaja pemasyarakatan dengan kasus berpengaruh terhadap perkembangan psikososial perkembangan pada masa dewasa awal masa untuk pria dan wanita jika efeknya berbeda untuk remaja nakal usia 18-25 pada masa remaja penelitian ini juga menggunakan kelompok pembanding remaja yang tidak terlibat dalam permasahan keadilan sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penangkapan remaja dan mengetahui apakah kurungan pemasyarakatan mempengaruhi perkembangan psikososial selama masa transisi menuju dewasa penelitian tersebut berjenis kuantitatif dengan teknik penentuan sampel purposes sampling atau sampel yang memiliki kriteria penelitian ini menggunakan sampel yang berbasis di Amerika Serikat yang terdiri dari 12.100 pemuda penelitian ini membandingkan psikologi sosial materiti atau PSM untuk 3 kelompok remaja yang pertama yaitu remaja yang terlibat dalam hukum yang kedua remaja yang ditangkap tetapi di bawah usia 18 tahun dan yang terakhir remaja nakal yang menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan di luar rumah sebelum usia 18 tahun yang dimaksud untuk membandingkan perkembangan dan perubahan dalam perkembangan psikososial dari waktu ke waktu selanjutnya penulis pemeriksa interaksi dari gender dan kurungan untuk dieksplorasi jika konteks kurungan mengganggu perkembangan psikologi sosial materiti secara berbeda untuk perempuan selanjutnya penelitian ini akan membandingkan perkembangan psikososial dari laki-laki dan perempuan dengan kenakalan dan kurungan dengan perkembangan psikososial laki-laki dan perempuan tentang mengalami kurungan dalam kerangka multivariate objek penelitian ini memiliki objek remaja laki-laki dan perempuan lebih lanjut penelitian ini menggunakan sampel atau responden penelitian yakni remaja baik laki-laki dan perempuan yang pernah masuk dalam kurungan permasyarakatan remaja yang ditangkap tetapi dibatasi sebelum usia 18 tahun dan remaja nakal yang menjalani hukuman di dalam permasyarakatan di luar rumah sebelum usia 18 tahun penelitian ini menghasilkan temuan bahwa responden bersih dari kontrol sosiodemografi dan kenakalan terkait tindakan psikososial dasar yang serupa sebelum kurungan penelitian ini juga menemukan bahwa pada awal masa dewasa awal usia 18 sampai 25 ada perbedaan signifikan antara dua kelompok yang terlibat dalam hukuman atau pengadilan untuk berbagai ukuran psikososial seperti kesejahteraan dan bersih pada perbedaan temuan penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang lebih parah pada wanita kesimpulannya peneliti tidak menyarankan untuk menghapus semua lembah kepermasyarakatan anak di masyarakat tapi jika pengadilan anak menganggap pengurungan diperlukan perlu merevisi struktur program lembah kepermasyarakatan anak misalnya dengan mengganti fasilitas kurungan yang aman dan struktur seperti rumah kelompok yang lebih kecil selain itu pekerjaan di masa depan di bidang ini harus secara eksplisit mempertimbangkan proses perkembangan bagi kaum muda yang terkurung antara lain penelitian harus mengeksplorasi pengaruh perkembangan psikososial dan kesejahteraan serta keterlibatan peradilan pidana pada penanda yang menunjukkan keberhasilan transaksi di masa dewasa misalnya seperti pekerjaan pendidikan pasal sekolah menengah pernikahan dan lain-lain penelitian kualitatif harus juga berusaha untuk memahami bagaimana konteks permasyarakatan mengarah pada tingkat harga diri yang lebih rendah dan peningkatan struktur dewasa yang dirasakan sendiri untuk remaja yang terbatas terutama perempuan akhirnya memahami hubungan antara kurungan perkembangan psikososial dan penghentian kesejahteraan untuk meneliti bidang ini